Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin saus sambal untuk cocolan segala macam atau segala jenis cemilan Bisa untuk dimsum, bisa juga untuk tahu baso atau gorengan Dan yang pokoknya tuh semuanya tuh masuk untuk cocolan pakai saus sambal ini Rasanya itu gurih, sedap, sedikit pedas dan juga ada manisnya Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe Nah jadi gimana sih cara membuatnya? Juga aku pakai bahan simple apa aja, wajib simak terus videonya sampai akhir Nah jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai, semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC Dan selalu aku tulis ulang semua bahan juga takarannya ini di kolom deskripsi di bawah Nah ini dia untuk bahan-bahannya, jadi ini sudah aku siapkan Opsional aja, boleh pakai oregano, kemudian kaldu bubuk, lanjut garam, gula pasir dan juga lada bubuk Untuk takarannya kamu bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya Lanjut aku pakai cabai merah besar, kemudian cabai rawit, bawang putih dan juga bawang merah Untuk airnya aku pakai kurang lebih sebanyak 300 ml air putih Lanjut aku mau haluskan dulu untuk percabean dan juga bawang-bawangannya ini Aku pakai blender, boleh juga pakai chopper ya, jadi sesuaikan selera aja Kalau nggak ada keduanya, boleh juga dengan cara diulek sampai halus Agar nanti teksturnya lebih halus bisa juga ditambahkan dengan minyak goreng, kurang lebih aku pakai 3 sendok makan Dan ini dia hasilnya setelah aku blend Jadi ini teksturnya halus tapi nggak terlalu halus banget Balik lagi ke selera masing-masing di rumah Lanjut disini aku mulai panaskan margarin, boleh juga pakai minyak goreng Kemudian mulai tumis semua bahan yang sudah dihaluskan ini Sampai benar-benar matang agar nanti hasilnya dia nggak bau langung Dan setelah mulai matang, jadi dia warnanya agak sedikit tua seperti ini ya Kemudian masukkan untuk air putihnya Lanjut aduk sebentar untuk memastikan semua bahan tercampur Kemudian mulai tambahkan sausnya, jadi ini aku masukkan dulu saus tomat Kemudian tambahkan dengan saus sambal Agar lebih enak lagi dan juga harum, tambahkan dengan minyak wijen Lanjut, masukkan untuk bumbu-bumbunya atau bahan perasa Aduk sampai semua bahan ini benar-benar tercampur rata Pastikan untuk merebus air dan juga bumbunya ini sampai benar-benar matang dan juga mendidih ya Dan setelah mulai matang dan juga mendidih seperti ini Aku mau cek rasa, jangan lupa kamu juga cek rasa ya Jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing di rumah Boleh juga ditambahkan dengan beberapa bumbu atau bahan perasa yang kamu sukai Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing Karena aku suka konsistensi yang kental, jadi aku tambahkan dengan 1 sdm tepung maizena Tambahkan juga dengan air, kemudian cairkan dan masukkan ke dalam saus sambalnya ini Lanjut, aduk-aduk kembali sampai dia matang Setelah matang dan juga mendidih seperti ini Kemudian matikan api kompornya Dan siap untuk kita jadikan cocolan di segala menu cemilan atau makanan yang kita sukai Nah jadi ini aku sudah pindahkan ke wadah saus seperti ini Dan kebetulan juga aku lagi bikin tau basu dan juga dimsum Aku mau cobain untuk menu cocolannya pakai saus sambal yang aku bikin hari ini Nah jadi untuk tampilannya ini benar-benar menggoda banget ya Warnanya merah, pedasnya juga gak seberapa pedas sih Karena aku mau makan bersama dengan anak-anakku di rumah Yang pertama aku mau cobain untuk dimsumnya Aku mau cocol langsung ke sausnya ini Dan ini dia tampilannya Jadi kamu bisa lihat sendiri ya Untuk tampilannya ini benar-benar menggoda banget Pastinya juga cocok untuk segala macam menu atau cemilan gurih Bisa untuk lumpia atau gorengan dan lain sebagainya Ini rasanya tuh benar-benar enak banget Semuanya masuk di saus sambal bawang ini Jadi gak perlu bingung lagi untuk bikin saus apa Sebagai cocolan di menu cemilan kamu Nah jadi gimana? Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe Klik juga loncengnya Like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh